Pengadilan Negeri Cirebon siap menggelar sidang peninjauan kembali terhadap Saka Tatal, mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Berdasarkan situs sistem informasi penelusuran perkara PN Cirebon, sidang PK Perdana terhadap Saka Tatal bakal digelar di Ruang Cakra pada hari Rabu 24 Juli 2024 pukul 10 pagi. Dalam sidang PK ini, Saka Tatal menjadi pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. PN Cirebon juga telah menyiapkan pengamanan ketat untuk mengawal jalannya sidang PK Saka Tatal. Selain itu, personil kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Sebelumnya, pengadilan Negeri Cirebon memfonis 7 terdakwa dengan penjara seumur hidup, sementara satu pelaku Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena saat itu statusnya masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi terkini jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI, sudah ada jurnalis BTV Kelvin Sipahutar dan juru kamera Ekomiyadi, yang akan melaporkan langsung dari pengadilan Kricir, Buan, Jawa Barat. Selamat sore Kelvin, bagaimana persiapan jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan digelar besok? Ya baik, selamat sore Stephanie dan juga Pemirsa. Intinya dari pengadilan Negeri Cirebon sudah siap untuk menggelar sidang peninjauan kembali atau sidang PK terhadap mantan narapidana kasus Vina dan EKI yakni Saka Tatal pada esok hari. Ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Cirebon untuk sidang PK Saka Tatal. Stephanie, antara lain adalah dari PN Cirebon sudah menyiapkan majelis hakim yang akan mengawal sidang PK Saka Tatal esok hari, serta juga jaksa yang nantinya akan hadir dalam sidang tersebut, Stephanie. Kemudian juga untuk sidang Saka Tatal ini dipastikan akan dilangsungkan secara terbuka, Stephanie. Ini artinya bagi masyarakat ini bisa hadir untuk menyaksikan sidang PK Saka Tatal, namun memang dari PN Cirebon mengatakan bahwa untuk para hadirin ataupun masyarakat yang ada hadir, ini nantinya akan dibatasi untuk menjaga kelancaran dari berlangsungnya sidang PK Saka Tatal. Selain itu untuk pengamanan juga akan diperketat, Stephanie, dari pihak dari pengadilan Negeri Cirebon, serta juga dari PN Cirebon telah berkoordinasi dengan Pores Cirebon Kota untuk menambah ataupun meminta dukungan dari personel kepolisian untuk pengamanan pada esok hari, Stephanie. Kami sempat berbincang-bincang tadi dengan humas dari PN Cirebon terkait dengan teknis dan juga tahapan dari sidang PK Saka Tatal pada esok hari, namun memang dari PN Cirebon sendiri belum bisa memberikan statement lebih lanjut, Stephanie. Dan untuk bagaimana tahapan serta teknis dan rinciannya ini akan disampaikan oleh Majelis Hakim pada esok hari, Stephanie. Namun intinya, Stephanie, ketika memang sidang PK ini dilangsungkan, khususnya untuk Saka Tatal pada esok hari, ini akan diawali dengan pembacaan memori PK nantinya dari pihak pemohon dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Saka Tatal. Kemudian juga ada jawaban dari pihak termohon dalam hal ini kejakaan Negeri Cirebon yang nantinya akan memberikan jawaban hingga kemudian akan dilanjutkan dengan keterangan saksi serta tahapan-tahapan lainnya sampai dengan keputusan PK. Namun untuk bagaimana detail dan rinciannya tentu ini akan kita nantikan pada esok hari bagaimana Hakim akan menentukan terkait dengan teknis maupun tahapan dari sidang PK Saka Tatal esok hari, Stephanie. Baik, Kelvin, apakah sudah ada informasi selain pihak pemohon dan termohon, siapa yang akan hadir dalam sidang PK besok dan bagaimana harapan dari pihak keluarga? Ya, baik, Stephanie, tentu yang akan hadir ini dipastikan adalah pihak termohon. Tentu dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan informasinya, Saka Tatal mantan terpidana dari kasus Vina dan Ek ini juga akan hadir pada sidang PK esok hari. Stephanie beserta juga dengan keluarganya. Tentu untuk harapan dari kubung Saka Tatal adalah terkait dengan PK ini. Nantinya putusan dari PK ini diharapkan dapat menggugurkan ataupun mengkoreksi putusan pengadilan Negeri Cirebon yang delapan tahun lalu telah memfonis Saka Tatal untuk dipenjara selama delapan tahun buntut dari kasus Vina dan Ek. Terkait dengan pembunuhan delapan tahun silam, Stephanie. Dan terkait dengan hal ini, kubu dari kuasa hukum Saka Tatal serta juga Saka Tatal sendiri dan juga keluarganya meyakini bahwa Saka Tatal ini merupakan korban salah tangkap dan Saka Tatal ini tidak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan Ek. Oleh karena itu, kubu dari kuasa hukum Saka Tatal ini mengajukan PK untuk memulihkan harkat dan martabat serta juga mengkoreksi dari putusan pengadilan Cirebon pada delapan tahun silam, Stephanie. Dan untuk itu juga dari kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah hal, Stephanie, dalam sidang PK esok hari. Antara lain adalah terkait dengan materi untuk sidang PK serta juga sejumlah alat bukti ataupun nofum serta juga saksi ahli yang nantinya akan disiapkan untuk membuktikan bahwa Saka Tatal tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Ek pada 2016 silam. Stephanie. Baik, terima kasih atas laporannya. Jurnalis BTV Kelvin Sipahutar dan curu kamera Ekomiyadi langsung dari pengadilan negeri Cirebon, Coba Barat. Selamat bertugas kembali.